Intro Kali ini satu berita mengejutkan dan panas didengar oleh Irakazah Selepas Fatehah Latif keluarkan kenyataan panas ini Oke berita ini saya petik daripada Oh Media Siapa lagi hot? Fatehah Latif tulis caption mengundang bandingan dirinya dengan Irakazah Pelakon sensasi Fatehah Latif telah mencuri perhatian netizen Selepas memuat naik sesuatu hantaran video di laman TikTok miliknya baru-baru ini Menurut video tersebut Fatehah atau Nurul Fatehah binti Abdullah Latif Dilihat melakukan trending dalam aplikasi berkenaan Dengan membuat lip menggunakan lagu cintamu sepahit topi mirin Namun apa yang menjadi tumpuan netizen ialah apabila pelakon Apabila pelakon berusia 35 tahun itu sempat membandingkan kecantikan Kecantikan antara dirinya dengan istri kepada pengarah Samsul Yusuf Yaitu Irakazah Meninjau di ruangan komen Rata-rata netizen telah berseluruh Mengatakan Fatehah Pengarah kelihatan sesuai untuk dijadikan istri ketiga Kepada film Matkilau itu Bukan itu sahaja Ada segelintir peminat Turut mengakui pelakon Menanti Februari itu Lebih menawan daripada anak kepada pelakon veteran Kazat Walaubagaimanapun Video tersebut difahamkan telah dipadamkan dan pelakon itu Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Anak lebih percaya orang baru hidup dengannya Dari ibu yang melahirkan Ibu Samsul Sejak hangat diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Putri Sarah Ibu mentua kepada pelakon itu Yaitu Datin Fatima Ismail sentiasa memberikan sekungan untuk menantunya Baru-baru ini Perkongsian ibu kepada pengarah Sensasi Tamsul Yusuf itu menjadi perhatian Apabila meluarkan perasaan di media sosial Menuruti intri itu Datin Fatima berkata Seorang anak lebih cenderung Untuk lebih percaya individu yang baru hidup bersama Berbanding ibu yang melahirkannya Dalam perungsian lain Datin Fatima turut berharap Agar Tuhan memberikan petunjuk kepada golongan tersebut Untuk kembali ke jalan yang benar Terdahulu Datin Fatima berharap Agar menantunya Berdamai namun bersyarat Namun Datin Fatima berkata Menantunya Tidak berhak membuat keputusan Itu berhak membuat keputusan sendiri Untuk meneruskan kehidupan bersama anak-anak Salam sejahtera Kali ini satu berita Mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Mungkin anda terkejut dan juga sedih mendengar berita ini Berita ini saya petik daripada My Metro Berita utama Faridna Peluk Diana Elak Dalam gurungan Metro TV Sya'alam Usaha pelakon Farid Kamil Untuk menebat hati istrinya Diana Daniel Dengan membawa sebentuk cincin Emas dan sejambak Membawa merah di mahkamah Rendah Petaling Subang Bistari Di sini tidak berjaya Apabila Diana tidak melayannya Diana bukan saja tidak mengambil cincin itu Malah bunga yang dibawa Farid hanya di atas kerusi di ruang menunggu Lebih mengejutkan Belah pihak Namun ketika Farid cuba memeluknya Diana terus menapis dan beredar Wajah Diana kelihatan marah Cepat ditentramkan oleh peguam Diana Oleh peguam Diana Terdahulu Farid tiba di mahkamah Di sini kira-kira jam 9 pagi Membawa sejambang Jambangan bunga mawar Untuk Diana malah Farid turut Membawa sebentuk cincin Sebagai hadiah ulang tahun perkawinan Sebagai hadiah ulang tahun perkawinan mereka Yang ke-11 Sementara itu Diana hadir lebih awal Pada 8.55 pagi Memakai baju hitam bersama pengawal pribadi Pada 10 Mat selalu Diana atau nama sebenarnya Diana Daniel Danny Bison Memfailkan permainan cerai di mahkamah rendah Betaling Subang Bistari Alasan diberikan pelakon film Salam sejahtera Satu berita baik dan mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada My Metro Akhirnya Samsul Yusuf Mohon maaf Kepada ibunya Berita penuh Samsul Yusuf tak mau cerai Mohon maaf pada ibu Kuala Lumpur Pengarah Samsul Yusuf 39 Mengakui Perkawinan mereka dengan Irakazah adalah atas Pilihannya sendiri Namun sedih Dengan penerimaan Ibunya Datin Fatima Ismail Terhadap penikahan itu Walau bagaimanapun Dia tidak pernah